Berbicara tentang potensi, Bangka Belitung adalah tempat kekayaan alam yang tiada duanya. Keindahan alam yang didukung oleh DM yang mampu bersaing. Tak hanya dari Sabah sampai Maroké, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari ujung selatan Tobuali, sampai utara bumi. Bukan hanya pergi merantau ke tanah Jawa, namun telah pergi ke negeri Nanjau. Berlabuh di negeri Formosa, sebagian menganggap sebagai prestasi, namun sebagian menganggap sebagai bentuk eksploitasi. Parahnya, sang petinggi negeri yang seharusnya memberikan motivasi, bukan melebili dengan label eksploitasi. Setiap orang punya pandangan, dari prinsip hingga kepercayaan. Setiap orang punya pilihan. Menjadi kuda perkasa di luar negeri, atau menjadi keledai di dalam negeri. Dibanggakan di luar negeri, dipermainkan di negeri sendiri. Alangkah lucunya, sang petinggi negeri. Satu lagi. Setiap aksi, pasti ada reaksi. Kamu bilang, yang ini benar, yang itu salah. Kamu bilang, yang ini baik, dan yang itu jahat. Kamu bilang, yang ini positif, yang itu negatif. Jadi semua itu menurut pendapatmu. Apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu bicarakan, semua orang bisa menilai. Namun, kasihan sekali, mimpi anak Laskar Pelangi harus terkotori oleh stigma eksploitasi. Tapi tak apa, justru dengan itu, pernyataan ini dibuat. Untuk menolak stigma Tuhan yang terhormat. Terima kasih telah menonton!